assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning hello how are you today it's me again with mr sahri yang sekelas today we will enter chapter 11 communication device ya jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran atau chapter bab 11 yang berjudul communication devices for second grade untuk kelas 2 elementary school atau sekolah dasar nah communication devices means adalah alat komunikasi oke let's get started mari kita mulai ya so in the end of the lesson students are able to jadi di akhir pelajaran kita kali ini saya harap kalian mampu untuk oke ada tiga tujuan kita first identify communication devices mengidentifikasikan alat-alat komunikasi and then the second one pronounce names of communication devices mengucapkan nama-nama alat komunikasi mengucapkan dengan bahasa Inggris pengucapan yang tepat oke and the last one yang ketiga adalah use possessive adjective sentences menggunakan ya kata sifat kalimat kata sifat kepemilikan ya oke langsung saja ya jadi communication device kita bagi menjadi dua terlebih dahulu ada tradisional ada modern jadi ada traditional communication device ada modern communication devices jadi alat komunikasi ada di bagi menjadi dua ada yang tradisional ada juga yang modern oke langsung saja kita kita cek yang tradisional communication device apa saja first we have this tools kita lihat ada alat ini nih ya pada zaman dahulu it is called kentongan nah in Indonesia means jadi ini adalah kentongan drum made from bamboo or wood which is struck to sound an alarm jadi pada zaman dahulu yang dipukulkan untuk menghasilkan bunyi lalu bunyi tersebut tandanya ada sesuatu kejadian ya bisa dijadikan sebuah alarm jadi zaman dahulu belum ada seperti sekarang ada handphone ataupun alat komunikasi yang canggih lainnya ya and then the second one letter surat jadi dulu kita jika ingin komunikasi dengan orang yang jaraknya jauh kita menggunakan letter atau surat ya and then telegram machine telegram machine ini adalah cikal bakalnya SMS atau pesan pendek ya Nah sekarang kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp atau telegram dan lain-lain oke nah jadi ini hanya pendek tidak banyak pesan yang kita dapat terima ya hanya pesan-pesan penting saja beda dengan surat kalau surat kita bisa menuliskan sebanyak yang kita mau oke and then pager pager modern lagi ini ini lebih modern ya dibandingkan telegram hampir sama fungsinya tapi ini hanya pesan pendek saja ya sama seperti SMS biasanya bunyinya tolong hubungi saya nah nanti orang yang menerima pesan pada alat ini akan menghubungi orang tersebut seperti itu oke next one modern communication devices atau alat komunikasi yang modern apa saja ya pertama email ya email adalah electronic mail atau surat electronic ya and the second one is telepon ya telepon ini juga sudah eh lumayan ketinggalan panjaman juga ya telepon sudah jarang dulu di rumah rata-rata orang yang berkemampuan menengah ke atas memiliki alat ini di rumahnya masing-masing ya and then nah ini yang kita punya sekarang smartphone smartphone atau telepon pintar ya kita bisa melakukan apa saja menggunakan alat ini bisa cek email bisa ya SMS bisa juga ya oke next one is tablet 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 hampir mirip dengan smartphone cuman dia lebih besar dalam ukuran dan fungsinya juga lebih banyak ya bisa kita orang tua kita bisa menggunakan tablet untuk bekerja oke next one laptop laptop atau komputer jinjing ini juga bisa dijadikan alat komunikasi dan dan television television atau televisi bisa komunikasi tapi hanya satu arah ya tidak dua arah seperti smartphone dan lain-lainnya ya nah ini kita bisa dapatkan informasi ya dari television jadi ini modern communication device we have email telepon smartphone laptop tablet and television oke next one oke nah kita lanjut ke tujuan kita yang ketiga yaitu possessive adjective atau kata sifat kepemilikan ya apa sih possessive adjective mari kita cari tahu ya oke possessive adjective adalah adjective kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda nah kata benda bahasa inggrisnya adalah noun ya kalau bahasa Sunda noun itu artinya apa tapi kalau dalam bahasa inggris noun adalah kata benda adjective kata sifat jadi possessive adjective apa oke kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan ke pemilikan benda ya mari kita lihat contoh this is my smartphone nah this is my smartphone ini adalah telepon pintar milik saya my menerangkan kepemilikan dari smartphone bahwa smartphone adalah milik I atau saya oke mari kita lihat perubahan dalam subject I artinya saya dirubah menjadi possessive adjective my milik saya you kamu menjadi your milik kamu he dia untuk laki-laki jika kamu menunjuk ke arah laki-laki kita gunakan he menjadi his milik dia ya she dia untuk perempuan jika kalian menunjuk ke arah perempuan lalu berubah menjadi her milik dia it itu untuk benda mati atau hewan ya misal kita menunjuk ke arah kucing it oke menjadi its miliknya we kami menjadi our milik kami you kamu menjadi your milik kamu they mereka menjadi their milik mereka oke silahkan dilihat diperhatikan simak baik-baik perubahannya ya i saya saya you kamu he dia dia untuk perempuan it benda mati we kami you kamu they mereka dan yang berwarna merah ini adalah perubahannya ya perubahan subject menjadi possessive adjective oke i menjadi my you your he his she her it its we our you your they their oke yuk kita lihat contoh penggunaan dalam kalimat listen and repeat jadi kalian dengarkan lalu ulangi ya first i have a smartphone saya mempunyai telepon pintar i have a smartphone menjadi this is my smartphone ini adalah smartphone milik saya i berubah menjadi my oke that's it that's it your turn i have a smartphone this is my smartphone very good next one you have a laptop laptop you have a laptop you have a laptop kamu memiliki sebuah laptop jadi this is your laptop ini adalah laptop milik kamu oke your turn you have a laptop this is your laptop top excellent next one next one he has a letter he has a letter this is his letter this is his letter she has an email she has an email she has an email this is her email this is her email dia mempunyai sebuah email ya ada email masuk untuk dia ya this is her email ini adalah email miliknya nah milik dia ya perempuan karena she oke tadi laki-laki ya he jadi his kalau dia perempuan she jadi her oke next one we have a television we have a television kami mempunyai sebuah televisi this is our television ini adalah televisi milik kami oke your turn giliran kalian we have a television we have a television this is our television very good next one they have a tablet they have a tablet they have a tablet mereka mempunyai tablet this is their tablet this is their tablet they they their milik mereka oke your turn they have a tablet this is their tablet excellent next one it nah tadi saya bilang it untuk benda mati atau hewan ya kita umpamakan ini adalah seekor anjing it it has a bone it has a bone nah jadi anjing tersebut memiliki sebuah tulang ini kata ganti aja dia dia juga artinya tapi untuk binatang atau benda mati it menjadi its bone is good its bone is good jadi tulangnya enak dia bilang ya bagi si anjing ya its bone is good that's it oke did you get it? jelas ya oke next one it's time for practice jadi waktunya untuk berlatih oke mari kita berlatih please arrange these jumble words into good sentences jadi kalian diminta untuk menyusun kata acak di bawah ini kalimat yang acak di bawah ini menjadi kalimat yang baik dan benar ya example a is my this letter nah ini kan berantakan ya acak ya kalimatnya kita susun menjadi kalimat yang baik menjadi this is my letter yang baik itu adalah kalimat tersebut jadi memiliki makna kalau di atas kita terjemahkan adalah milik saya ini surat tidak benar ya kalau ini this is my letter akan menjadi makna yang baik this is my letter artinya ini adalah surat milik saya oke bisa ya oke silahkan siapkan buku kalian lalu kalian salin tugasnya kerjakan di buku kalian masing-masing oke number one smartphone that your is number two that her email is number three kentongan our this is number four is their television dad number five is this tablet is oke disusun seperti contoh di atas ya menjadi kalimat yang benar menjadi kalimat yang baku kalimat yang memiliki makna oke silahkan di pause untuk menyalin latihan ini ya oke thank you very much i hope this lesson can help you to understand how to use possessive adjective and how to pronounce communication device which they are too traditional and modern okay i hope to see you soon see you bye-bye bye